Ini kenapa ya sih gue kuning putih Yang ini kuning kuning Engga lo buang kan? Gue buang Ntar ya lo ngemeng dulu Gue cek dulu Apa yang sempurna itu Lo yang tadi gue buang Ini tuh lebih aneh dari ini Ini putih ini kuning Ini kuning kuning putih Sini nih bidan Bangku dulu lo gak ngerti sama asik gue gue bangga kok kalo dibilang bilang gue happy gak, ini kenapa ya asik gue ini kuning putih yang ini kuning kuning gak lo buang kan? gue buang gue gak ngerti, apa takutnya udah jelek soalnya pasti gak ada di supermarket, kenapa lo buang ya gimana, abisnya kan gue pikir lebih jelek ya gak kayak gitu juga ini tuh normal, ini baru lo masukin kapan? kemarin? ya Allah asik gue gak ada yang lama-lama, orang gue masih langsung ya gak apa-apa dong ini ini tuh masih gak apa-apa udah jangan dikeluarin tapi itu beda-beda dia ternyata gak cuman lipstick ya guys, ombre asik juga bisa ombre ombre apa? itu wajar disini kita cerita soal asik bingung deh terus Ki cerita dulu asiknya gimana? ya alhamdulillah asik mah derus masya Allah tabarakallah cuman gak ngerti gue tuh cara jadi sampe hari ini tuh gue bisa kehitung jari kali berapa yang gue, bukan bisa kehitung jari, gue membiasakan anak gue kalo gue udah syuting gini kerja bingung juga kan nah itu gue udah berusaha pumping asik gue kalo kukas terus gue gak ngerti gue ngeliat kayak basi gue buang kenapa dia urak-urakan gitu sih asinya? biasanya emang lemaknya pisah gitu bukan urak-urakan jadinya gak urak-urakan jadi gue pumping tuh belum bermanfaat sampe hari cuman sekali doang tuh anak gue minum dari situ tapi gini sih, memang kalo misalnya manajemen asik itu susah-susah gampang mungkin kalo gue karakter biasa karena tiga-tiganya kan asik tuh paling lama tuh Sofia alhamdulillah goal tuh asiknya 2 tahun karena kan gak hamil lagi kan kalo Adam sama Awad tuh 1 tahun setengah, 1 tahun 2 bulan karena gue hamil lagi dan asiknya tuh berhenti sepertinya lo memberikan asik pas lo hamil pun gak masalah tapi masalah lo tau kan kalo gue tuh hamilnya parah kan muntah-muntahnya jadi kata dokter jangan dipaksain asik karena gue nya aja susah makan gitu loh jadi pas gue asik terus hamil gue makin lemas gitu loh nah jadi waktu gue tuh berhasil banget kalo manajemen asik itu sejak Hawa sama Sofia karena mungkin udah anak kedua dan ketiga waktu Adam tuh gue kejar-kejaran banget gitu jadi gini sih sebenernya kan ada macem-macem kulkas aja tuh lo mesti tau nih karena ada kulkas 1 pintu kulkas 2 pintu itu ketahanan ketahanan di freezernya tuh beda gitu loh gue gimana wujudnya begitu? itu ada 4 pintu kulkas gue ya kan? 4 pintu jadi gini contoh-contoh gini sebenernya yang paling tahan lama setau gue komen ya kalo gue ada salah ya setau gue yang paling lama itu kalo misalnya freezer tok lo tau kan gue punya freezer asik jadi gue gak ada daging gak ada apapun itu freezer khusus asik gue udah beli kulkas khusus buat asik ujung-ujungnya gue gak tau mau taro dimane ada sih tuh di belakang paling enak tuh kayak gitu cuman jadi gini kan kalo misalnya asik ditaro di freezer yang kayak gitu bisa 3-6 bulan sebenernya walaupun gue gak pernah sih sampe selama itu biasanya kan muter karena gue kerja kan oh jadi itu asik gak boleh digabung sama makanan lain itu lebih lama lagi jadi kualitas asiknya bisa lebih lama dibandingnya lo gabung kesini oh iya kan kalo digabung jadinya gak bagus kalo lama-lama iya jadi maksudnya bukan gak bagus maksudnya lama kada luar sana tuh lebih pendek gitu loh tapi selama-lamanya berapa sih? 6 bulan ini sebenernya di google nanti nih kita selampirin ya ini penyimpanan asik perah oke jadi sebenernya paling gampang gini kalo misalnya asik itu misalnya gue pumping nih tergantung sih lo kalo sehari berapa kali pumping? hmm 3 kali ada nah dari 3 kali itu kan gak bakal semuanya lo kasih anak lo langsung kan? bahkan gak sama sekali kalo gue karena waktu itu kerja tapi pas yang kalo lagi ini lagi di luar waktu itu kan kita buka puasa di luar tuh sama karyawan butik kan nah itu dia bangsa 2-3 kali ya berarti maksudnya gini yang penting konsep asik itu first in first out gitu jadi lo kalo misalnya masukin asik itu kenapa kita tanggalin jadi supaya gak keselip jadi dia yang dimasukin duluan berarti kan paling duluan tuh minumannya juga harus paling duluan dia jadi muternya bagus jadi makanya kalo gue asik gue tuh gak pernah di atas 1 bulan lama di freezernya jadi karena dia muter terus makanya kalo naro itu tergantung nih kalo gue naronya itu paling yang paling duluan itu gue paling depan jadi sampe belakang tuh yang paling baru asik kalo mau banyak juga sebenernya bagus di pumping juga maksudnya gimana sih? enggak karena kalo misalnya oh biar asiknya keluar lebih banyak makanya kita harus punching dengan pumping iya jadi kan kalo gue dulu babynya tidur terus gue pumping jadi itu dia produksi terus ya produksi terus-terus karena kan konsepnya asik itu kan supply and demand kan jadi makin banyak yang lo keluarnya dia makin banyak mengisi terus tergantung permintaan otak kita gitu loh kayak bu bidan ini juga praktek asik tuh kayak bu naga enggak enggak emang gue lagi pengen makan permen aja bagi dong ada enggak ini kiss himalaya salt yeay ini favorit gue nih by the way si kiss himalaya salt ini kan dibuatnya dari himalaya salt himalaya salt itu kan garam termahal di dunia iya wow hmm enak hmm kalo gitu ini gue bawa ini juga buat gue stok di tas gue juga abis lo mau yang mana? lime gue ambilin ya buat lo yang lime nih yang lime lo kasih udah apa dan dosaku? say kita masih ngobrol soal asih say kan kita kan buka question tapi by the way ini kenapa gue dikasih satu doang semua jahat banget say ini enak banget oke kita lanjut ya kita mau tanya-tanya soal asih nih udah banyak ya pertanyaan yang masuk ke kita apa betul kalo busui puasa nanti rasa asihnya jadi asem? apa? aku baru denger kayaknya enggak ya harusnya insya Allah kan kecuali sahurnya makan apa toh toh diperbolehkan puasa iya boleh tapi kemarin aku sempet ini live sama dokter Tiwi jadi kalo misalnya yang babynya masih newborn sebaiknya sebaiknya kita jangan puasa dulu tapi boleh silahkan kalo sebaiknya kan artinya bukan dilarang tapi baiknya jangan puasa dulu karena kan takutnya kan asihnya kita juga kadang-kadang udah keluar ada yang belum gitu kan artinya kita harus banyak nutrisi yang masuk minum harus sering supaya asihnya lancar gitu iya tapi kalo udah makan malem puasa aja kalo udah di atas 6 bulan ya berarti ya tapi kalo banyak kok temen-temen juga yang newborn dia puasa aja malah ada yang niat banget ya karena mau puasa jadi di pumping Ki jadi yang yang di pumpingnya itu yang bagus kan bukan dilarang puasa iya bener-bener nah itu good idea loh jadi mungkin banyak yang memang mau langsung gitu tapi kan di beberapa apa ya keperluan mungkin gak apa-apa ya kalo misalnya kan banyak juga yang pengennya tuh harus langsung gitu loh tapi kalo ibu kerja mau gimana ya kan kalo ibu-ibu yang kerja terus mungkin yang pengen puasa juga itu pumping bisa jadi solusi terus terus sehari kira-kira ukasnya nenen asihnya berapa liter waduh gak dihitung kan lo gak dihitung weee baru ngomong asih weee di dalem panggilan kalo dulu Adam aja itu inget banget aku pernah seharian ninggalin dia karena syuting iklan ntar ya lo ngemeng dulu gue cek dulu liternya 1.500 1.400 karena anak laki-laki tuh asihnya tuh lebih banyak sebenernya nah sebenernya ngomong-ngomong tadi mana-mana-mana asih eee nanti kita lampirin ya cara nge-stok asih itu gimana kan itu banyak banget tuh yang yang bingung karena setau aku juga kalo misalnya asihnya itu keluar dari kulkas itu gak usah kita kocok gitu kik gue inget banget tuh waktu pertama kali dia kocok say gue bilang asih jangan dikocok asihnya kayak ini ya say kayak apa namanya minuman udah lama gak di ini kan kecah gitu jadi gue kocok pelan-pelan aja gak boleh dikocok gitu terus di angetinnya juga eee bawahnya itu gak boleh mendidih jadi pake alat atau di angetin di air anget aja gitu pas udah dibotol air panas gitu? ya apa tapi pake botol kan ada medianya dari dispenser air panas gitu terus pak di aku biasanya dicampur lagi sih jadi gak panas banget tapi gak apa-apa sih kan ada botolnya kan ada terus gini setahu aku nih ada plastik pake plastik gak apa-apa tuh kalau mau kualitas asihnya bagus terus jangan kayak ngangetinnya tuh cuaca yang eh apa sih suhu ekstrim misalnya dari beku kalau dari beku langsung dicairin nah itu gak bagus aku dari freezer aku taruh dulu di kulkas yang dingin terus iya kulkas bawah terus baru ke itu iya jadi biasanya nih kalau aku kerja malem itu selalu aku nurunin dari atas ke bawah buat besok kerja karena dia kan butuh waktu lama untuk mencair kan iya jadi mencairnya itu butuh waktu gak yang ekstrim langsung kecuali arjen gue gak punya stok tiba-tiba anak gue nyusu gue sakit atau apa ya mau gak mau gitu loh oke 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 ada bahasan tentang mitos tentang asih tentang asih itu bener gak sih kalau bunda minum es menyebabkan si kecil flu juga enggak dong apa hubungannya say berarti berarti gak kalau setahu gue itu mitos tapi bisa ketularan kalau emaknya flu ya ketularan karena hidung kena kan karena virus bukan asihnya dong iya gitu nih pertama ada lagi ada lagi jangan makan pedas kalau makan pedas katanya asihnya bisa pedas beter gak? setahu gue sih itu mitos tapi gak tau ya kalau gue juga mitos jadi aku pernah nanya juga setahu kok itu mitos terus penjelasannya tuh gak boleh makan pedas karena takut ya ibunya diare aja setahu gue juga gitu ini apa sih yang dimaksud dengan growth sport ini masalah growth sport ya iya jadi growth sport itu bayi itu mengalami proses tubuh kembang yang begitu pesat pada setahun pertama kehidupannya dalam kurung waktu setahun tersebut proses pertumbuhan bayi akan mengalami peningkatan pada waktu-waktu tertentu hal inilah yang disebut sebagai growth sport gitu jadi iya si kecil itu mengalami peningkatan berat badan tinggi badan serta bertambah kadang-kadang tuh kalo abis rewel yang growth sport itu gue lagi kayak cepet banget nih anak bidenya gitu kayaknya gak engeh gitu loh nah biasanya terjadi pada si kecil usia 1-3 minggu kan rewelnya parah dan 6 minggu kemudian nanti nih 3 bulan 6 bulan 9 bulan gitu tanda-tandanya tuh nyusu terus iya bener rewel manja pola tidurnya berantakan berubah iya bener anak gue lagi growth sport iya kan buat dulu gue bilang ukuran dan berat badan si kecil bertambah jadi susuin lebih sering iya emang harus ada efek calmingnya kan kalo minyusu itu kan gitu jadi ya sabar aja gitu makanya biasanya pas growth sport banyak ibu-ibunya stress kayak gue dulu kayak kemarin lalu jadi kayak agak baby blues ya say terus udah gitu Kak Zaskia pake pelancar asli gak pake aku di awal tuh sempet minum suplemen terus tapi ini mungkin boleh dicoba ya aku tuh aslinya udah keluar dari hamil aku hamil 37 minggu jadi seminggu sebelum lahiran aku tuh masa selah klasi nah Masya Allah pas habis di PJ tuh keluar aslinya itu terharu banget sih gue kayak oh my god gue beneran beneran ini beneran nyusuin nih gitu nantinya itu kan kayak yang momen yang gak bisa dilupain gitu karena gue mikirnya pas lagi hamil aja kan masih gak percaya ya secara gue nunggunya lama terus tiba-tiba apa ya ntar gue bisa keluar gitu kayak something yang gak bisa gue kontrol itu semua rezeki dari Allah ya kayak harap-harap cemas gitu nungguya tiba-tiba keluar tuh happy-nya Masya Allah nah aku lagi juga nyarannya ke temen-temen yang memang lagi pada hamil kemarin lu coba aja pilih laktasi aja iya betul jadi kan dirangsang gitu kan alhamdulillah itu membantu sih iya makanya pas aku lahiran tuh sampai dokter tiba aja sampai happy banget gitu ngeliat aku kolostrumnya banyak banget Masya Allah Tabarakallah biasanya katanya orang cuma dapat berapa gitu ini aku bener-bener banyak banget berapa tetes gitu kan langsung ditetesin ke anaknya kalau misalnya kitanya gak bisa nah karena waktu itu aku seser dan memang akunya udah agak-agak ilang jadinya pas babynya ditaro di aku juga akunya gak nyaman ininya karena si Wasya tuh gak kuat dingin sama sekali oh jadi kolostrumnya dikasih sama dokter Tilly jadi kolostrumnya dokter Tilly yang kasih diambil dari aku terus langsung dikasih ke babynya gitu alhamdulillah sih tapi pijat laktasi sih laktasi tuh penting loh karena gini waktu gue dulu nyusuin lu pernah nemenin gue gak sih waktu gue mastitis iya pernah itu bikin gue trauma banget gue ngeliat itu gue hampir mastitis itu belum mastitis otw ya otw say itu udah bengkak banget udah grenjel semua dan sakit gue sampe panas 39 karena udah mau infeksi di dalamnya jadi say dipegang tangan aja gue teriak jadi sakitnya udah sampe sini-sini itu dipompa itu gue over pumping nah waktu itu jadi jadi kayak produksi gue tuh over sedangkan anak gue perempuan nyusunya jarang say kalau waktu Adam gue nyusunya cepat oke berarti ini tips lagi juga ya iya kita sesuai aja buat kita kan sama kita ngerti lah kita tuh semuanya kerja dan gue sekarang belum yang seproduktif kemarin juga alhamdulillah kan karena pandemi gini ya banyaknya live juga di kita live-nya juga dari rumah gitu kan coba kalau misalnya kayak waktu sebelum pandemi iya gue kan dulu kemana-mana mobile banget kan kemana-mana nah itu mau gak mau kan harus pumping daripada anak kita gak dapat makan nah itu jangan over juga berarti kayak gue waktu itu gue over pumping sedangkan anaknya nyusunya gak banyak banget kalau anak perempuan tuh banyak tidur gak kayak anak cowok tuh Adam tuh nyusu terus gue sakit tuh nah itu yang bikin gue mikir kok Syirin bisa stok kasih banyak sih gue mau stok mau gimana pas mau pumping anak gue juga udah minta sesuatu gue paling banyak waktu Sofia eh Sofia lu nangis lagi iya waktu Sofia itu gue satu setengah kulkas berasa agak mau gitu ya kayak tapi ya Shay satu setengah kulkas dan itu beberapa gue kasih ke temen juga sih tapi harus dicatet ya karena itu jadi anak persesuan oke ya udah panjang ya nanti kita kasih deh info-infonya di bawah ini selamat mengasih mengasih itu menyenangkan walaupun capek banget tapi pahalanya juga banyak banget dan jangan sedih jangan ngedrop kalau asi kita itu drop aku juga pernah kalau asi drop tapi aku aku eat terus aku punching terus aku pompa aku pompa walaupun dapet tetes 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 lama-lama jadi banyak jadi semangat terus yang pumping jangan ngedrop pokoknya semuanya itu dari kepala kita kan apa sih kalau gak salah itu hormon oksitosin ya kalau gak salah ya udah lama ya nyusu ini udah tiga tahun yang lalu dua tahun yang lalu Shay itu jadi kayak itu yang ngebantu kita untuk asinya itu produksi terus gitu oke semangat mengasih selamat menikmati